Kita beralih ke Makassar. Firda, ada berita menarik apa saja dari wilayah Anda? Silahkan. Ya, Eboni dan juga pemirsa ini dari Biro Makassar terdapat dua informasi. Informasi pertama ini, aksi uncuk rasa dilakukan oleh ratusan supporter PSM di depan kantor muswa Makassar, Sulawesi Selatan yang berakhir dicu. Kericuan terjadi karena supporter kesal atas manajemen PSM Makassar yang tidak membayar gaji pemain pelatih hingga staff PSM Makassar dalam beberapa bulan terakhir. Kekasalan supporter menjadi-jadi setelah salah satu supporter diamankan oleh petugas berpakaian preman dari Polres Tabes Makassar. Supporter akhirnya membubarkan diri setelah salah satu mantan manajer PSM Makassar yaitu Sumirlang menemui ratusan supporter PSM Makassar dan berjanji mengatur pertemuan supporter PSM dengan manajer Sadiqin Aksa. Kita beralih ke informasi selanjutnya ini. Ribuan penumpang kapal arus mudik Natal dan Tahun Baru terus memadati Pelabuhan Nusantara Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Penumpang yang tiba ini didominasi pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia dan hendak pulang merayakan Natal atau sekedar berlibur akhir tahun di kampung halaman mereka di Sulawesi Selatan. Untuk mencegah masuknya benda-benda berbahaya ke Pare-Pare, polisian dari Polsek Pelabuhan melakukan pemeriksaan secara acak terhadap benda atau barang bawaan milik penumpang. Diperkirakan arus mudik terus meningkat seiring mendekatinya hari Natal dan Tahun Baru. Demikian informasi dari Biru Makassar, kembali ke Jakarta. Terima kasih Firda Jumardi melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan sebelumnya juga ada Danita Riyadini dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.